assalamualaikum salam sehat dong saya baru membeli meter digital 4 digit ini atas permintaan saya lupa ini karena udah lama Oke kebetulan ini sepertinya ada buku petunjuknya saya buka saja Oke ini rupanya dua kabel besar tiga kabel kecil jadi kalau kalian ingin bertanya tentukan dahulu jenis kabelnya tiga kabel kecil atau dua kabel kecil Oke jangan sampai terbalik seperti ini terlihat dahulu diagramnya dari tokonya Oke terbaca direct supply artinya catunya langsung Oh hitam tidak digunakan hitam kecil ini yang benar nih Oke kalian perhatikan yang sedikit aneh dalam meter digital ini hampir semuanya bila dua kabel besar positif ini positif kabel meter merupakan negatif baru saya tulis saja negatif baru Hai ini membuat bingung jadi positifnya tetap dari sumber Hai sama bro Hai sama halnya dengan ini Hai ini independen artinya untuk jatuh meter terpisah Hai pegangan memulai dari 4 sampai 30 volt dan ini negatif baru jadi setelah dipasang meter kabel negatif output jadi kabel merah ini dan positif output sumbernya Oke kita coba saja Hai saya menggunakan tegangan eh 5 volt saja saya ukur dahulu Oke akan saya ukur kegangan yang akan saya gunakan sekalian mengukur mencoba presisi pengukur tegangan Oke susah sekali menempatkan lima yang enggak sejepas kita lihat atau saya belit saja disini jadi catunya kabel hitam kecil saya coba dahulu atau saya menggunakan hitam besar saja kemudian merahnya merahnya merah kecil Oke saya belit di meter saja agar terlihat besarannya ya ini negatif kemudian merah positif jangan sampai terbalik oke benar empat digit nyat untuk mengukur tegangan kalian menggunakan kabel kuningnya saya coba saya coba mengukur tegangan apakah sama dengan meter ini terlihat oke saya ukur kabel kuning kecil ini merupakan pengukur tegangan 5,06 harusnya lima saya atur dahulu bila kita menggunakan jotek 5,010 ini 5,06 oke kalian perhatikan dahulu bahwa disini ada untuk mengatur atau mencet tegangan dan arus oke kalian perhatikan ini potensiometer pengatur tegangan kepresisiannya kemudian ini arus oke bro untuk mencet ini kalian harus hati-hati saya menggunakan kalian cari obeng yang pas sekali jangan dipaksa saya menggunakan ini dan ingat yang saya gunakan kabel besar hitam kabel hitam yang kecil tidak saya gunakan jadi catunya menggunakan kabel besar hitam dan kabel merah kecil sedangkan kabel kuning kecil sebagai pengukur tegangan oke kita samakan dengan meter ini hasilnya saya coba putar ke kiri sedikit jangan kalian paksa bertambah besar bertambah besar jadi saya putar ke kanan ingat jangan dipaksa bro oke bro sudah menurut saya tepat sekali karena terlalu sulit untuk mengatur agar persis kita misalkan saja jadi sudah mendekati dua dibakang koma persisnya jadi perbedaannya hanya 0,004 oke kemudian saya coba naikkan tegangannya karena ini bebas sampai oke mana tadi data sheetnya kalian perhatikan tegangan inputnya sampai 30 volt oke kita coba saja naikkan harusnya terukurnya sama 6,88 ini 86 oke bro saya rasa ini presisi saya coba di 12 oke bro kalian lihat hasilnya dan perbedaannya kalian bisa ambil kesimpulan sendiri oke kemudian kita coba mengukur besar arus untuk mengukur besar arus yang kalian yang banyak orang salah yang penting adalah kalian jangan mengukur besar arus yang besar karena arus yang besar sangat mempengaruhi sekali kabelnya kalian perhatikan saja air sunnya ini jadi untuk mengukur kepresisian arus kalian harus gunakan arus yang kecil saja oke saya coba dengan led saja tegangannya nanti di 5 volt atau kita atur saja oke saya siapkan dahulu oke akan saya gunakan 2 led saya pasang seri karena ini nanti tegangan di atas 4 saya coba dahulu mengukur besar arus ini ini kira-kira saya usahakan 10 mA oke saya pasang positifnya ini negatif kalian lihat besar arusnya sekitar 10 mA ini harus rada lama ini karena naik terus ini sistemnya tidak cepat kita tunggu dahulu maksimumnya kira-kira 11 mA oke 11 mA dan ini kalau nggak salah meternya mempunyai kekelitian 20 mA nanti kita lihat saja speknya oke kita coba saja positifnya ini positif kalian lihat positif ngukur tegangan kemudian ini output positif negatifnya saya pasang oke terlihat saya ukur kalian ingat ini output negatif kabel besar warna merah harusnya sekitar kalau sudah terukur 10 atau 11 artinya sudah presisi kita coba ukur kita coba ukur terlihat bro sekitar 10 11 jadi memang mengukur arus sedikit lebih lama karena memang proses ada software nya oke bro sepertinya presisi untuk arus tidak perlu saya set terlihat paham ya bro untuk meter bila menggunakan dua kabel besar kabel merah besar ini merupakan negatif baru jadi seperti ini ini positif inputnya ini negatifnya jadi negatif barunya ini seperti kalian lihat paham ya bro oh ya sekali lagi kenapa saya mengukur arus kecil karena bila kita mengukur arus di atas 500mA saja pasti sudah berbeda hasilnya tergantung dari penggunaan kabel yang kalian gunakan terutama meter-meter yang harga murah kabelnya jelek sekali jadi panjang kabel 30 cm saja sudah merubah hasilnya jadi bila kalian ingin mencoba arus harus menggunakan arus yang kecil kalau bisa paling kecil seperti ini jadi saya usahakan menggunakan lat ini mengukur arus sebesar 10 mA paham ya bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati